Apa kabar? Saya mau melakukan review singkat. Ini adalah kabel USB-C to 3.5mm audio adapter. Fungsinya adalah untuk mendengarkan musik, menggunakan earphone jack, kemudian bisa untuk calling, serta karena di bawahnya terdapat USB Type-C, bisa digunakan untuk charging. Jadi alasan saya membeli ini adalah agar bisa mendengarkan musik, tapi juga bisa sambil charging. Support play music and calling, support USB charging. Jadi ini made in China, dan Ugreen ini berada di Shenzhen China. Ini Facebooknya, logo. Nah, ini sudah saya unboxing. Ini produknya. Kabelnya lentur dengan panjang, hanya berkisaran sekitar berapa ini? 5 cm ya mungkin ya. Ini ujung Type-C-nya. Kemudian di bagian bawah, terdapat lubang jack 3.5mm, dan satu bagianlah port USB Type-C. Oke, langsung kita coba saja ya. Nah, sambil kita charge. Oke, ternyata posisi-nya hanya charging. Artinya, kabel USB Type-C ini tidak berfungsi untuk quick charge atau fast charging. Oke, kita coba tes menggunakan Samsung Galaxy S20 Ultra ya. Nah, ini kan kalau menggunakan charger yang kita review kemarin. Bacaannya adalah super fast charging ya. Oke, kita coba menggunakan kabel Xiaomi, bacaannya. Fast charging ya. Ini 45 Watt, bacaannya super fast charging. Kalau model biasa, dia bacaannya hanya fast charging. Sekarang kita tes menggunakan adapter. Nah, di Samsung justru ada peringatan bahwa kabelnya tidak properly connected. Nah, itu charging. Jadi, posisi fast charging tidak berfungsi di sini. Oke, sekarang kita coba menggunakan jack audio ya. Di sini saya punya dua jack audio. Ini pertama bawaannya Samsung S20, Ultra dengan ujung Type-C. Kemudian ini adalah jack earphone andalan saya dari LG P20. Di tuning oleh BNO. Suaranya sangat bagus untuk sebuah earphone bawaan dari smartphone ya. Apalagi jika dikombinasikan dengan DAC milik LG P20. Suaranya menurut saya sangat memuaskan untuk sebuah audio standar. Sekarang kita colok di sini. Oke, itu. Oke, ternyata untuk Samsung konektor ini tidak support. Tadi sudah kita lihat kita sudah colok tapi suaranya tidak masuk. Sekarang kita coba tes di Xiaomi ya. Apakah bisa atau tidak. Oke, sekarang kita coba colok ya. Ini. Kemudian charger kita tusukkan. Ya, hasilnya charging ya. Jack masuk. Kita coba dengarkan suaranya. Beneran ya. Jadi, untuk Xiaomi bisa. Untuk Samsung tidak bisa. Kita langsung buatkan kesimpulannya ya. Jadi, jika Anda ingin membeli adaptor dari Ugreen ini tolong dipertimbangkan beberapa aspek. Pertama, belum tentu cocok dengan smartphone yang Anda miliki. Contohnya, Samsung tidak bisa. Xiaomi bisa. Kedua, pertimbangkan juga bahwa ini nanti tidak akan menghasilkan charge yang maksimal. Karena seperti kita lihat ya, ini chargingnya bukan quick charge atau fast charge. Pertanyaannya, apakah layak untuk beli adaptor ini? Ya, kalau Anda belum beli tentu menurut saya tidak layak. Tapi, jika sudah Anda beli ya masih bisa digunakan untuk smartphone. Meskipun hasilnya tidak maksimal. Dan, untuk Samsung sama sekali tidak bisa digunakan. Oke, sekian review singkat dari saya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Oke, ada sedikit tambahan ya. Dari malam saya dikontak oleh penjual Ugreen karena saya memberikan reputasi yang dan review yang cukup rendah. Dia protes kenapa saya memberikan review yang jelek beralasan bahwa sudah banyak yang komentar tentang fast charging tapi tetap memberikan nilai 5 yang menurut saya tidak logis ya. Jadi, sebenarnya ada dua hal penting jika ingin menjual adapter jack ini. Pertama, pengguna USB Type-C itu bisa dipastikan adalah smartphone flagship dan sedikit smartphone middle ya, tengah. Karena teknologi ini cukup canggih dan mahal. Jadi, bukan tanpa alasan mereka mengganti dari micro USB menjadi Type-C. alasan utamanya adalah karena Type-C ini bisa mengantarkan data dengan jumlah yang lebih besar dan lebih cepat. Kemudian, USB Type-C ini dibutuhkan untuk mencharging HP-HP dengan baterai besar yang sekarang rata-rata 4.000, 4.500, hingga 5.000. Nah, jika mencharge HP ukuran besar tersebut, tidak bisa menggunakan teknologi biasa. Minimal, harus menggunakan quick charge atau yang sekarang populer adalah power delivery. Nah, itu tidak bisa jika menggunakan konektor micro USB, harus Type-C itu Type-C ya. Jadi, bisa dipastikan yang menggunakan adapter ini pasti support fast charging, quick charging, power delivery, apalah itu namanya. Jadi, produk ini wajib support fast charging. Kemudian, komplain berikutnya adalah jack audio tidak support di smartphone Samsung. Nah, mungkin penjualnya lupa bahwa Samsung itu adalah penguasa pasar. Jadi, tidak bisa menulis di description tidak support untuk Samsung. Pasti ada pemilik smartphone Samsung yang akan beli ini baik disengaja ataupun tidak disengaja seperti saya. Jadi, menurut saya review saya sudah benar cukup fair bahwa produk ini tidak layak untuk dijual. Nah, produk apa yang layak untuk dijual? Nah, saya akan coba cari ya salah satu alternatifnya. Ini adalah salah satu contoh produk yang bisa menjadi alternatif jika Anda ingin membeli adapter 3.5 ya. Produk ini berbeda dengan Ugreen. Dia support quick charge hingga 2A. 2A mungkin 9x2 adalah 18 ya. Artinya, dia support quick charge. Kemudian, tidak disebutkan bahwa ini tidak support untuk Samsung. Nah, ini akan saya coba tes, akan saya coba beli untuk saya jadikan perbandingan di review berikutnya. Oh iya, jika Anda suka dengan review produk seperti ini, saya akan buatkan satu topik khusus di mana kita akan memilih beli atau jangan. Nah, ini saya ada beberapa produk yang sudah saya beli secara spesifik dan saya tes ya. Contohnya, ini saya coba untuk Samsung Dex. Kemudian, ini ada SSD yang saya coba tes untuk menggantikan Excellent Hard Disk. Kemudian, ini ada Bell dari Xiaomi yang bisa menampilkan wajah tamu yang memencet Bell rumah. Dan ini ada satu lagi Wi-Fi Extender ya. Nanti kita coba tes, kita bandingkan dan produk yang sudah lama bermain di jaringan. Tidak seperti Xiaomi yang memang hampir bermain di semua lini. Oke, jika ada produk-produk yang menurut kalian menarik untuk di review dan harganya tidak cukup mahal, silahkan komentar saja di bawah yang nanti akan saya coba tes dan saya akan berikan review apakah layak dibeli atau tidak.